Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada Di kesempatan malam Jumat Gliwon ini Saya akan menjawab sebuah pertanyaan Yang sudah banyak banget Mungkin di malam hari ini Akan saya jawab Saya mohon maaf mungkin Ada beberapa pesan yang belum saya baca Atau beberapa permintaan yang belum saya lakukan Saya mohon maaf Mungkin salah satu ya Ntar akan saya jawab satu persatu Nah di malam Jumat Gliwon ini Saya akan menjawab sebuah pertanyaan Yang tentang mengenai Puasa Pati Geni Kemarin Sempat banyak banget yang pada komen Gimana bang Tata caranya Atau niat Niatnya Puasa Pati Geni itu gimana Nah di kesempatan Pas banget ini di malam Jumat Gliwon Akan saya jawab Pertanyaan kalian Di malam ini Jadi Ketika kalian melakukan Puasa Pati Geni Puasa Pati Geni itu dilakukan Satu hari Satu malam Ya Satu hari Satu malam Anda Di dalam ruangan yang tertutup Rapat Jadi Tidak boleh Anda kena sinar Matahari Yang masuk melalui lubang celah Ventilasi Yang tembus Itu gak boleh Jadi Sebisa mungkin Kalian Masuk ke ruangan yang tertutup Itu yang Jauh dari Jangkauan sinar Ya Jadi Pertama-tama kalian Yang harus anda lakukan itu Berpuasa Seperti puasa biasa Ya Dilakukan pada Hari Rabu Pon Kemis Wage Jumat Gliwon Nah Di Rabu Pon ini Kita Berpuasa Tiga hari ya Niat Berpuasa Niat Dengan Kemantapan Hati kalian Niatnya Bertujuan Buat apa Ini yang niat Berpuasanya aja Ntar niat Puasa Pati Glininya Ada Niatan Khususnya Ntar ada Teksnya Yang saya akan Bikin Jadi Berpuasa Di hari Rabu Pon Kemis Wage Jumat Gliwon Nah Nah kemarin Banyak banget Teman-teman saya Yang pada Kebingungan Gimana sih Cara niatnya Tata lakunya Gimana Nah disini Akan saya jelaskan Secara detail Jadi Pertama-tama Di hari Rabu Pon Kalian Niat Pas Sabur Pukul jam Tiga Kalian Niat Disitu Niatkan Niat berpuasa Bertujuannya Untuk apa Kematapan hati Kalian sendiri Nah Ntar kalau Sudah berpuasa Rabu Pon Kamis Wagenya Itu Kamis Wage Masih berpuasa Nah Ntar Di malam Jumat Gliwonya Ini Berarti hari Kamis Sorenya Hari Kamis Sorenya Itu Jangan Berbuka Kalian Jangan Berbuka Jadi Langsung Dibablasin Langsung Dilanjut Dengan Berpuasa Dengan Tirakat Pati Geni Ya Jadi Rabu Pon Berpuasa Berbuka Lalu Dilanjut Lagi Berpuasa Di hari Kemis Wage Nah Di hari Kemis Wage Ini Pas sore Harinya Kan kita Harusnya Kita berbuka Itu Jangan Berbuka Itu Dibablasin Dilanjut Dengan Tirakat Pati Geni Ntar Niat Tirakat Pati Geninya Akan Saya Bikin Teks Jadi Kalian Bisa Pahami Teksnya Niatnya Ntar Saya Ada Teksnya Jadi Yang Akan Saya Bahas Di Malam Hari Ini Tentang Mengenai Tirakat Pati Geni Apa Aja Yang Harus Anda Lakukan Ini Setelah Malam Setelah Hari Kamis Malam Jumat Tepatnya Malam Jumat Kelihonya Ini Kalian Langsung Masuk Ke Kamar Yang Tertutup Kenapa Kamar Yang Tertutup Jadi Sebisa Mungkin Kalian Masuk Kamar Yang Ibaratnya Tidak Ada Akses Cahaya Yang Bisa Masuk Ke Ruangan Kamar Kalian Ya Jadi Tirakat Pati Geni Ini Tidak Boleh Kena Sinar Matahari Ya Tidak Boleh Kena Sinar Matahari Sebisa Mungkin Ruangan Yang Anda Gunakan Itu Tertutup Benar Benar Tertutup Gelap Ya Jadi Kita Udah Pasrah Disitu Kita Udah Niat Disitu Kita Niat Tirakat Pati Geni Disitu Kita Udah Pasrah Sama Yang Kuasa Selama Kalian Udah Di Ruangan Yang Tertutup Tersebut Itu Apa Yang Anda Harus Lakukan Itu Ada Amalannya Ada Wiritanya Seumumanya Kalian Mempelajari Amalan Kulhu Geni Berarti Selama Anda Bertirakat Pati Geni Di Ruangan Tertutup Tersebut Itu Yang Harus Anda Lakukan Wirit Amalan Kulhu Geni Itu Seumumanya Seumumanya Kalian Mempelajari Ilmu Spiritual Dikasih Sama Tokoh Spiritual Dikasih Ayatan Nah Kalian Melakukan Tirakat Pati Geni Nah Di Dalam Ruangan Tersebut Anda Harus Melakukan Wirit Amalan Yang Dikasih Sama Tokoh Spiritual Tersebut Ya Gitu Jadi Puasa Pati Geni Ini Itu Dilakukan Selama Satu Hari Satu Malam Tidak Boleh Kena Sinar Apalagi Lampu Terus Tidak Boleh Tidur Apalagi Mengantuk Kita Boleh Buang Air Kecil Atau Air Besar Dibolehkan Asal Kita Benar Benar Udah Ke Pepet Itu Pun Keluar Cuma Sekedar Buang Air Aja Habis Itu Dilanjutkan Kembali Ya Itu Tata Caranya Nah Ntar Ada Niatan Ada Niatnya Mungkin Ntar Akan Saya Bikin Tekstnya Cara Niatnya Tirakat Pati Geni Mungkin Buat Kalian Yang Belum Paham Ini Akan Saya Bikin Tekstnya Kalian Bisa Pelajari Di Tekstnya Berikut Ini Nah Itu Tadi Tekstnya Itu Cara Niatnya Untuk Tirakat Pati Geni Mudah Mudahan Di Malam Hari Ini Video Saya Bisa Membantu Sedikit Buat Kalian Yang Masih Pada Kebingungan Ya Saya Jawab Di Malam Hari Ini Jadi Puasa Pati Geni Ini Tirakat Pati Geni Tirakat Pati Geni Ini Itu Fungsinya Itu Banyak Banget Untuk Memperkuat Ilmu Spiritual Bisa Untuk Semua Keinginan Hajar Tertentu Itu Bisa Pokoknya Tirakat Pati Gini Ini Kalau Kita Ngejalaninya Benar Mantap Yakin Kita Pasrah Sama Yang Kuasa Insyaallah Apapun Hajat Kalian Pasti Terwujud Pasti Terkabul Semua Semua Keinginan Semua Tujuan Kalau Kita Tidak Mantap Kalau Kita Tidak Yakin Tidak Akan Mencapai Puncak Finish Apapun Yang Kalian Lakukan Harus Benar Benar Yakin Mantap Insyaallah Sampai Puncak Finish Jadi Apapun Yang Kalian Kerjakan Harus Benar Benar Mantap Jangan Ragu Ragu Kalau Kalian Ngejalanin Sesuatu Penuh Dengan Ragu Ragu Itu Hasilnya Akan Gagal Tapi Kalau Kalian Ngejalanin Sesuatu Dengan Penuh Keyakinan Insyaallah Semuanya Akan Beres Ya Jadi Nggak Ada Ilmu Yang Ampuh Ilmu Yang Ampuh Itu Cuma Hati Kita Kemantapan Kita Keyakinan Kita Ya Jadi Kalau Hati Kita Mantap Ngejalanin Sesuatu Apapun Kalau Kita Benar Mantap Yakin Pasti Ada Hasil Ya Gitu Mungkin Begitu Saja Penjelasan Saya Di Malam Hari Ini Semoga Bisa Membantu Sedikit Buat Teman Teman Saya Di Luar Sana Yang Masih Kurang Jelas Tentang Tata Caranya Atau Niatnya Pirakat Pati Genie Di Malam Hari Ini Sudah Saya Jawab Tuntas Mungkin Buat Kalian Semua Yang Masih Kurang Paham Bisa 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 Komen Lagi Di Kolom Komen Nanti Akan Saya Respon Lagi Nanti Akan Saya Daur Ulang Lagi Saya Korek Lagi Apa Pertanyaan Yang Kalian Belum Paham Mungkin Cukup Sekian Dulu Video Dari Saya Ngokan Channel Akhir Kata Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Sampai Sampai